Pecahan Tersisa Ibu kasih contoh sebuah Kertas Kertas berbentuk persegi Jika kertas tersebut Ibu berikan kepada teman Kalian Maka teman kalian mendapat Berapa bagian Sa-satu Satu itu adalah Satu per satu Pembilangnya satu Penyebutnya adalah Sa-satu Baiklah anak-anak ibu sampai sini paham Paham nak Sekarang ibu akan Membagi kertas ini Menjadi dua bagian Ibu bagi menjadi dua bagian Sekarang ibu ini ada dua Ibu berikan kepada teman kalian Satu dan dua Kira-kira teman kalian ini Mendapat berapa bagian nak Mendapat setengah Ataupun Satu per dua Disini ibu berikan kepada teman kalian Satu per dua Ditambah satu per dua Maka jika Jika dikembalikan Satu per dua tersebut Ditambah dengan satu per dua Hasilnya adalah Dua per dua Dua per dua itu disebut dengan Ada dua per dua itu adalah Satu Pintar anak ibu Sekarang ibu bagi lagi menjadi Empat bagian Jika ibu bagi menjadi empat bagian Maka teman kalian ini Mendapat berapa bagian Satu per Empat Pintar Disini ada empat kertas Empat kertas Empat Ibu bagikan kepada teman kalian Satu Dua Tiga Empat Kira-kira teman kalian itu Mempunyai berapa bagian Satu per Empat per satu Orang Jadi ibu ingin Menambahkan Bagian dari teman-teman Kalian tersebut Satu per empat Ditambah satu per empat Ditambah satu per empat Ditambah satu per empat Adalah Coba dicatat Satu per empat Ditambah satu per empat Ditambah satu per empat Ditambah satu per empat Hasilnya adalah Empat per Empat Hasil dari empat per empat adalah Jadi Anak-anak ibu Pengertian dari pecahan ini Hasil dari Hasil bagi dari bilangan bulat Tadi kan kertasnya utuh Tadi kan kertasnya utuh Ibu bagi Tapi hasilnya itu tetap Se-satu Anak-anak ibu Begitu yang disebut dengan pecahan Sekarang kita lanjut Kepada pecahan seni senilai Apa sih yang disebut Dengan pecahan senilai itu Pecahan senilai adalah Pecahan yang Satu dengan yang lainnya itu Nilainya itu adalah Sah sama Ibu akan beri contoh Tentang pecahan senilai ini Satu Coba dicatat anak-anak ibu Ya Satu per dua Sama dengan Tiga per enam Apakah Bilangan tersebut dikatakan Dengan pecahan senilai Ya Alasannya adalah Satu per dua itu Sama dengan Tiga per enam Ketika satu per dua Kita kalikan Dengan Tiga per Tiga Hasilnya adalah Tiga per Enam Pintar anak-anak ibu Jadi ibu ingin Memberitahu Langkah-langkahnya Jika Yang dikatakan Dengan pecahan senilai itu Adalah Coba dicatat semuanya Pecahan senilai Langkah-langkahnya itu Ada Jika Bilangan dari yang terkecil Ke bilangan yang terbesar Hasilnya itu Akan Dikalikan Dengan Bilangan yang Sama Nanti Ibu akan Jelaskan ya Kedua Langkahnya itu Jika Dari Bilangan yang Besar Ke bilangan yang Kecil Maka Hasilnya itu Akan Dibagi Dengan Bilangan yang Sama Ya Udah dicatat Nak Oke Disini Ibu akan Menjelaskan Tentang Pecahan senilai itu Contohnya Satu per dua Sama dengan Tiga per Enam Kenapa sih ibu Dikatakan Satu per dua itu Sama dengan Tiga per enam Ibu Contohnya Misalnya Satu per dua ini Kita bagi Menjadi Kita kalikan Menjadi Tiga Dan Tiga per Tiga Satu per dua Dibagi Tiga per tiga Hasilnya menjadi Tiga per Enam Tapi Jangan Dikalikan Satu per dua Ini Dikalikan Seperti Tiga per Empat Itu hasilnya Salah Jadi Ibu kasih contoh Yang lain Seperti Dua per Empat Sama dengan Satu per Dua Kenapa Dikatakan Dengan Pecahan Senilai Ibu Ya Ketika Empat Per dua Ini Dibagikan Ketika Dua per Empat Ini Dibagi Dua Per Dua Maka Hasilnya adalah Satu Per Dua Itu Makanya Dikatakan Empat Per dua Dibagi Dengan Dua per Dua Hasilnya Satu Per Dua Dan Empat Per Dua Itu Sama Dengan Satu Per Dua Sampai Sini Paham Nak Paham Ada Ada Yang Kurang Dimerti Abis Ini Bu Akan Kasih Soal Yang Udah Paham Coba Tunjuk Tangan Ibu Harap Semuanya Hampir Paham Ya Baiklah Ibu Akan Kasih Contoh Soal Siapa Yang Paling Cepat Mengumpulkan Sepuluh Orang Maka Mendapatkan Nilainya Serah Seratus Ya Ibu Kasih Contoh Soal Coba Dicatat Abis Itu Ibu Kasih Waktu Lima Menit Ataupun Sebelum Menit Untuk Mengerjakannya Sepuluh Orang Tercepat Ibu Kasih Nilai Seratus Karena Ibu Yakin Semuanya Udah Paham Ya Oke Jika Ada Yang Kurang Paham Coba Ditanyakan Kepada Temannya Ataupun Kalau Kurang Paham Lagi Silahkan Tujuk Tangan Biar Ibu Jelaskan Lagi Ada Yang Kurang Paham Biar Kita Lanjut Kepada Soal Tidak Baiklah Ibu Coba Dicatat Soal Nomor Satu Lima Per Sepuluh Sama Dengan Satu Per Dua Oke Udah Dicatat Udah Nak Oke Sekarang Tiga Puluh Per Sembilan Puluh Sama Dengan Satu Per Tiga Udah Udah Nak Sekarang Ibu Ingin Kasih Satu Soal Lagi Berapa Ya Misalnya Tiga Per Enam Sama Dengan Tiga Puluh Per Enam Puluh Udah Udah Nak Ibu Kasih Waktu Sepuluh Menit Untuk Mengerjakan Soal Baiklah Anak Ibu Ibu Sudah Memeriksa Tugas Kalian Yang Tadi Ada Sepuluh Orang Yang Mendapat Nilai Seratus Untuk Yang Lainnya Yang Tidak Mendapat Nilai Seratus Jangan Patah Semangat Tetap Semangat Kita Agar Besok Besok Mendapatkan Nilai Seratus Oke Anak Ibu Ibu Itu Yakin Kalian Sudah Mengerti Tentang Pecahan Senilai Ibu Bangga Masuk Di Kelas Ini Karena Murni Itu Pintar Pintar Oke Baiklah Sampai Sini Semuanya Ibu Harap Kita Paham Tentang Pecahan Dan Pecahan Senilai Sebelumnya Ibu Ingin Memberikan Kalian Tugas Di Rumah Besok Minggu Depan Akan Kita Kumpul Lagi Ibu Coba Dicatat PR Ibu Akan Kasih PR PR Nya Itu Ada Lima Soal Ya Udah Dicatat Semua Kan Oke Sekarang Karena Waktu Kita Sudah Habis Kita Bernyanyi Dulu Gimana Biar Kita Tetap Semangat Oke Oke Coba Semuanya Berdiri Nak Berdiri Semuanya Siapa Yang memimpin Lagunya Gak Gak Ada Ya Ibu Aja Mimpin Lagunya Lagu Apa Oke Kita Nyanyikan Bareng Bareng Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan Kalau Kau Suka Hati Petik Jari Kalau Kau Suka Hati Mari Kita Lakukan Kalau Kau Suka Hati Injak Bumi Oke Semangat Semua Ya Nak Kita Akhiri Pelajaran Kita Hari Ini Dengan Ucapan Hamdallah Alhamdulillah Hirobbil Alamin Udah Ibu Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Anak-anak Ibu Silahkan pulang Ke rumah Masing-masing Jangan Ada yang Berkeliaran Di luar Oke Hanuk Tutup Ini Namun Pucur You Get Tunggu Stan Terima kasih.